Intro Pembalap tim Honda Racing Corporation atau tim HRC, Savvy VRG sudah tiba lebih dahulu di sirkuit Mandalika untuk World SBK Indonesia 2022 Hal itu terungkap dari unggahan media sosial Savvy VRG yang menunjukkan dirinya sudah tiba di sirkuit Mandalika untuk gelaran World SBK Indonesia 2022 Kedatangan Savvy VRG ke sirkuit Mandalika ini terbilang cukup unik karena masih terlalu dini atau terlalu awal untuk World SBK Mandalika 2022 Itu karena gelaran World SBK Mandalika 2022 sendiri baru akan digelar 2 pekan lagi tepatnya pada tanggal 11 hingga 13 November 2022 mendatang bahkan motor, peralatan, serta para kru juga belum ada yang tiba di sirkuit Mandalika Hai Indonesia, aku datang sedikit lebih awal Ayo kita jelajahi pulau ini tulis pembalap Honda tersebut pada unggahan Instagramnya Dalam unggahan tersebut langsung dibanjuri komentar dari netizen Indonesia karena kedatangan yang lebih awal tersebut netizen menyebutnya kalau pembalap Honda tersebut berniat liburan sebelum balapan dimulai tidak lupa dia juga menikmati keindahan pantai di sekitar sirkuit Mandalika pembalap tersebut membagikan keindahan pantai sambil minum es kelata muda saat sore hari melalui Instagram story-nya dalam unggahannya lainnya VRG langsung menjelajahi kawasan Mandalika dengan mengayuh sepedanya bahkan dalam satu videonya pembalap yang selama tujuh musim balapan di Moto2 ini juga sempat memacu sepedanya disamping sekelompok kerbau entah apa motivasi VRG datang jauh-jauh hari sebelum gelaran World SB Indonesia 2022 mungkin VRG tertarik menghabiskan waktu lebih lama di Indonesia karena beberapa koleganya di MotoGP seperti Jorge Martin dan Alex Espargaro juga menjalani liburan di Indonesia beberapa waktu lalu sementara itu penjualan tiket event World Superbike di sirkuit Mandalika disebut telah mencapai 20% dari target 50 ribu penonton hal ini diunggapkan komandan lapangan WSBK Mandalika 2022 Jamaluddin Maladi laporan yang kami terima sudah 20-an persen katanya Rabu 26 Oktober pria yang juga staf ahli gubernur NTB itu yakin semua tiket akan habis terjual apalagi ada slot juga yang disiapkan untuk warga NTB yang mau menonton kita siapkan 22.500 tiket untuk warga NTB dengan potongan harga 50% ujarnya pihak MGPA saat ini dikatakan juga gencar mempromosikan penjualan tiket bekerja sama dengan kementerian pariwisata dan para pelaku wisata diunggapkannya pihak MGPA sebelumnya mengusulkan pembuatan tiket sebanyak 46 ribu tapi kemudian atas usulan gubernur NTB jumlahnya dicukupkan menjadi 50 ribu insyaallah 50% nanti yang menonton dari warga NTB karena pak gubernur yakin ini akan sangat ramai ujarnya tetap kemudian atas usulkan